Halo amigos parantos kumah damangos, balik lagi di gayakin movie yang akhirnya di video kali ini kita udah sampai di season 4 serial kingdom dimana season keempat ini sendiri baru rilis tahun 2022 ini dengan jumlah 26 episode by the way karena season 4 nya baru rilis tahun ini jadi jangan ada yang tanya season 5 nya sama mimin ya karena mimin gak tau bakal dilanjutin ke season 5 atau enggak atau kalau dilanjutin mimin juga gak tau tahun kapan rilisnya oke season 4 ini sendiri ceritanya akan berfokus pada perebutan kekuasaan antara sang raja yang harus berhadapan dengan perdana menteri lusuh oh iya gak seperti season-season sebelumnya yang karakternya pake nama china di season ini semua karakter dirubah pake nama jepang jadi biar gak bingung karakter yang udah muncul dari season 1 sampai 3 akan tetep mimin pake nama cinanya ya jadi buat kalian yang suka nontonin alur cerita sambil baca subtitle jangan heran kalau mimin nyebut nama karakternya gak sesuai sama subtitlenya ya guys oke segitu aja gak pake banyak tocap kuih langsung simak videonya tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga season keempat dimulai dengan kiang le yang saat itu udah kembali ke unit faisin dan memimpin sebagai wakil kapten untuk berperang melawan musuh membuat mereka bisa menang dengan mudah setelahnya kiang le memberitahu sin karena tujuannya membalas dendam pada lian udah usai kini ia punya dua tujuan baru yang pertama menjadi seorang general besar sama seperti yang sin kita citakan sementara yang kedua adalah melahirkan anak dari sin singkat cerita saat musim dingin tiba sin berlatih bersama kiang le sambil membahas untuk dapat menyatukan cina mereka perlu membangkitkan sistem enam general besar seperti dulu walau untuk saat ini di kerajaan kin hanya mengu dan mengau lah yang menduduki pangkat tersebut namun dengan yakinnya sin berkata jika ia akan jadi general terhebat yang mengisi semua bagian empat general sekaligus waktu pun terus berlalu sampai di musim semi saat itu belum juga ada satupun perang yang pecah lagi hingga di suatu hari unit faisin mendapat kabar kalau si mengau sedang sakit parah membuat mereka bergegas ingin melihatnya sin pun akhirnya masuk ke ruangan mengau bersama mengtian dimana saat melihat kedua anak itu ada di sisinya mengau secara mengejutkan bisa terduduk karena katanya ia ingin menceritakan sesuatu mengau menceritakan masa lalunya yang ternyata dulu ia berasal dari negara ki yang berkelanakan negara-negara lain untuk mencapai cita-citanya jadi seorang pahlawan walau hampir di semua negara ia gagal mewujudkannya hingga akhirnya mengau sampai di negara kin dan bisa mengembangkan bakatnya walau kehebatan mengau selalu tertutup oleh nama besar enam general legendaris membuat mengau sempat berpikir jika lebih baik ke enam general itu cepat mati aja namun dibalik rasa iri hatinya mengau juga sebenarnya mengagumi kehebatan mereka mengau lalu memberi pesan untuk sin mengtian dan juga wangben jika ketiganya harus berkembang bersama agar ikatan mereka bisa menjadi kekuatan yang hebat sampai jadi pahlawan tak terkalahkan seperti ke enam general legendaris dan setelah berpesan seperti itu mengau pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya hari pun terus berlalu dimana saat itu siang akan melahirkan dan gak salah lagi jika ia mengandung anak zeng karena setelah di season kedua kemarin setelah ia melaporkan persekongkolan heram dan lusu zeng dan siang lalu menjalin hubungan asmara dan di hari itu akhirnya zeng dan siang pun mendapatkan seorang putri bersamaan dengan itu di sisi lain saat itu kerajaan kin udah berhasil merebut dua kastil terbesar milik kerajaan Wei dimana orang yang memimpin pasukan kin untuk menjatuhkan salah satu kastil gak lain adalah Wang Jian sementara satu kastil lainnya berhasil ditaklukkan oleh Wan Ji sin berpindah lagi ke suatu desa dimana terlihat jika Limu sedang bekerja disana gak lama ia didatangi kainnya juga si Fudi dan disini terbongkar setelah kegagalannya di season ketiga kemarin Limu dihukum rajanya harus mundur dari garis depan kerajaan Zhao sementara itu di kerajaan kin sedang terjadi keributan karena kelompok zeng dan kelompok lusu gak pernah akur satu sama lain namun disana kelompok raja lebih unggul karena setelah perjuangan zeng yang ikut berperang di season kemarin ia jadi makin banyak mendapatkan dukungan setelah beberapa hari Lisi yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba di hampiri seorang pria yang mengabarkan kalau di kediaman Perdana Menteri Lusu sedang terjadi keributan dia pun auto terkejut ketika sampai disana sudah banyak sekali orang yang berdiri di depan kediaman Perdana Menteri yang sialnya saat masuk ke dalam Lusu ternyata menipu Lisi dimana di kediamannya saat itu Sang Perdana Menteri sedang mengadakan pesta besar-besaran Lusu mengundang banyak bangsawan dan kesatria dari luar kerajaan kin dengan tujuan agar mereka mau mendukungnya untuk mengalahkan kelompok raja Lisi lalu bertanya dari mana Sang Perdana Menteri bisa mendapatkan dana untuk mengadakan pesta karena yang ia tahu setelah perang besar-besaran melawan pasukan koalisi tentu kerajaan kin udah banyak mengeluarkan uang untuk biaya perang hingga dengan sombongnya Lusu menjawab jika ia hanya menggunakan sedikit harta yang ada di berangkasnya Lusu lalu membahas tentang pelantikan raja secara sah yang akan diadakan satu setengah tahun lagi dimana saat itulah Lusu bilang ia yang akan menjadi rajanya berpindah pada Ken Jiao dimana ia masih sibuk dengan tugasnya mengumpulkan keluarga-keluarga bangsawan agar mau berpihak pada Sang Raja dan disini akhirnya dimulai persaingan besar-besaran antara dirinya dengan si Lusu perbuatan Chen Jiao bahkan mendapat pujian karena kini ia terlihat udah berubah gak seperti dulu lagi scene lalu beralih pada Zheng yang ditemui seorang gadis bernama Rui dimana ia gak lain adalah istri dari Chen Jiao dimana Rui langsung bersujud dan berharap jika Zheng dan suaminya bisa saling bahu-membahu sebagai keluarga untuk memajukan negara mereka satu tahun pun telah berlalu dan hari itu Rui meminta izin pada suaminya jika ia akan pulang ke kampung halaman untuk menghadiri ulang tahun sang nenek tanpa Chen Jiao dan Rui tahu saat itu mereka sedang diperhatikan oleh Lusu dari kejauhan kita berpindah lagi ke Kerajaan Zhao dimana disana kita akan diperkenalkan pada Perdana Menteri Baru yang menggantikan Limu dan pria itu bernama Kakukai Kakukai lalu ditemui seorang menteri bernama Yoka dimana secara gak sengaja Yoka yang melihat anting permata indah yang dipakai oleh Perdana Menteri lalu bertanya dari mana Kakukai mendapat permata seindah itu Kakukai pun jujur jika ia mendapatkan permata berharga tersebut dari si Lusu dan lalu memberitahu Yoka jika sebentar lagi sesuatu yang menarik akan terjadi di negara Kin tanpa ia tahu Yoka ternyata adalah mata-mata dari si Chang Weng Jun bener aja karena gak lama Kakukai sebagai Perdana Menteri mengirimkan 20 ribu pasukan Zhao untuk menyerang Kin membuat Zheng yang menerima laporan itu bingung dari mana Zhao mendapatkan dana perang padahal setelah perang besar koalisi kemarin harusnya negara Zhao lah yang perekonomiannya paling terpuruk Chang Ping Jun lalu melapor jika saat ini jeneral-jeneral mereka sedang bertugas di wilayah lain dan gak bisa memimpin pasukan untuk mencegah Zhao mendengar itu Yeng Jun lalu berkata jika mereka masih bisa mengirim jeneral-jeneral kelas menengah namun omongannya langsung dipotong oleh Lusu yang bilang lebih baik Zheng aja yang memimpin pasukan mereka turun ke medan pertempuran beruntung Chen Jiao lalu datang dan berkata jelas sekali kalau Lusu sedang merencanakan sesuatu dengan meminta kakaknya turun langsung ke medan perang karena itu akhirnya Chen Jiao pun bersedia menggantikan Zheng untuk menghadang tentara Zhao setelah adiknya pergi Zheng mendapat laporan jika Rui saat itu ada di sebuah kota bernama Ton Ryu lokasi yang akan diserang oleh negara Zhao makanya Chen Jiao bersedia ke sana karena salah satu alasannya adalah untuk menyelamatkan sang istri perang pun dimulai dengan kerajaan Zhao yang mencoba menerobos gerbang Ton Ryu sementara di dalam Rui ditemui pria bernama Hokaku yang merupakan seorang petinggi di kota itu dimana ia mengajak Rui pergi dengan alasan keamanan balik lagi keluar dimana saat itu pasukan yang dipimpin Chen Jiao udah datang dan langsung menyerang tentara Zhao walau anehnya baru diserang dikit aja sang jeneral dari kerajaan Zhao memerintahkan semua pasukannya untuk mundur berkat jasanya mengamankan kota Chen Jiao pun dianggap para penduduk Ton Ryu sebagai seorang pahlawan hingga kemudian ia disambut oleh si Hokaku yang melapor saat ini kondisi nenek Rui sedang gak sehat dan Rui sendiri sedang menemani neneknya itu Hokaku lalu mengantar Chen Jiao dan pasukannya untuk bertemu mereka walau yang aneh di ruangan itu hanya terlihat nenek Rui yang sedang duduk sendirian Hokaku lalu berbicara hal ngaco dimana ia mencoba membuat Chen Jiao melakukan pemberontakan lagi dengan merebut tahta dari Zheng yang katanya ia dan 40 ribu penduduk Ton Ryu siap mendukung Chen Jiao dan rela mati untuk hal itu mendengar itu Chen Jiao meminta ajudannya yang bernama NK untuk memenggal Hokaku walau gak diduga satu ajudan lagi yang bernama Ryu malah menghabisi si NK setelahnya Hokaku lalu memanggil pasukan kota Ton Ryu untuk mengepung Chen Jiao hingga malam harinya barulah terbongkar jika ternyata Hokaku gak lain adalah suruhan dari si Lusu 5 hari kemudian kabar pemberontakan kota Ton Ryu pun sampai di telinga Zheng namun anehnya mereka menuduh jika Chen Jiao adalah dalang dibalik pemberontakan tersebut Lusu lalu datang dan menghasut sang raja jika mereka harus segera menumpas para pemberontak termasuk kelompok Chen Jiao yang berada di istana namun Zheng lalu berbincang empat mata dengan Wang Jun dan percaya jika adiknya udah dijebak oleh seseorang karena itu Zheng bersedia mengirim pasukan ke Ton Ryu namun bukan untuk misi penumpasan melainkan misi menyelamatkan Chen Jiao dan untuk tugas itu yang akan ia kirim kesana gak lain adalah unit Faisin gak hanya Faisin karena keesokan harinya kerajaan pun mengirim Bi juga untuk memimpin 30 ribu pasukan menjalankan misi tersebut berpindah ke kota Ton Ryu dimana saat itu si Hokaku sedang mencuci otak para penduduk agar mereka mau ikut melawan kerajaan Kin yang katanya demi Chen Jiao singkat cerita pasukan Bi dijegat di tengah perjalanan oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh si Ryu dimana ia membawa prajurit yang bergabung dengan penduduk sipil membuat jumlah mereka menjadi 70 ribu orang sialnya kesulitan gak sampai disitu aja karena kemudian pasukan Zhao datang untuk membantu pemberontakan Zhao mencoba menyerang dari sisi kanan pasukan Bi namun mereka lalu dijegat oleh pasukan lain yang datang kesana juga yang tentu aja itu adalah unit Faisin dimana mereka langsung membentuk formasi perisai untuk menghadang serangan musuh sementara sisanya termasuk Xin dan Qianglei auto menyerang tentara Zhao bahkan gak butuh waktu lama untuk unit Faisin bisa mengusir pasukan Zhao dan juga pasukan pemberontak setelahnya bergantian giliran pasukan kerajaan Kin yang mencoba menerobos Ton Ryu membuat si Hokaku yang tahu hal itu sangat ketakutan dan malah berpikir jika sebaiknya ia cepat-cepat memenggal Chen Jiao agar serangan pasukan Kin segera terhenti di sisi lain saat itu pasukan Faisin udah berhasil naik ke atas benteng walau mereka langsung coba didorong mundur oleh banyak pasukan berbadan besar beruntung Xin dengan tombaknya bisa menjatuhkan lawannya itu pertempuran terlihat sangat berat sebelah dimana unit Faisin gak mengalami kesulitan melawan pasukan pemberontak sementara di penjara, Chen Jiao sedang mencoba mempengaruhi para penjaga dengan menakuti mereka yang katanya para pemberontak beserta seluruh keluarganya pasti akan dieksekusi setelah semua ini selesai karena itu Chen Jiao menawarkan kebebasan dan imbalan besar jika para penjaga membantunya keluar dari tempat itu dan kocaknya saat Hokaku udah sampai di sana si Chen Jiao dan para penjaga bener-bener udah menghilang dari dalam penjara guys Chen Jiao yang saat itu udah berada di atas selalu didatangi para pasukan pemberontak membuatnya yang gak punya kemampuan bertarung terkena tusukan dari salah satu prajurit tersebut namun Aju dan Chen Jiao yang bernama Juhaku melindunginya walau kemudian pak tua itu harus tewas di tangan para penyerang Chen Jiao yang berhasil lolos pun lalu pergi ke penjara tempat Rui dikurung bersama satu penjaga yang udah ia pengaruhi tadi beruntung di sana mereka bisa mempengaruhi penjaga lain membuat Rui bisa terbebas tanpa pertarungan Chen Jiao dan Rui pun melarikan diri namun dalam perjalanan Chen Jiao yang udah terluka parah meminta Rui pergi lebih dulu untuk mencari bantuan sementara ia tetap tinggal di sana dengan ditemani sang penjaga hingga saat Hokaku datang bersama beberapa prajurit keduanya pun bersiap melawan para pemberontak tersebut berpindah ke Rui yang udah berhasil keluar dan melihat pertempuran yang sedang terjadi membuatnya bingung membedakan pasukan mana yang berada di pihak mereka hingga tanpa sengaja ia bertemu dengan Sin yang emang sedang mencari keberadaan Chen Jiao balik lagi ke Chen Jiao dimana Hokaku jujur tentang keinginannya menguasai kota Tonryu setelah semuanya usai dan ia sangat yakin rencana itu akan berhasil karena lusu berada di pihaknya kacaunya si tua bangka ternyata juga menginginkan Rui dan ingin menjadikan wanita itu sebagai istrinya mendengar itu Chen Jiao sangat marah dan auto menyerang hingga terjadi pertarungan bersamaan dengan itu di sisi lain Sin dan pasukannya yang udah bertemu dengan Rui sedang mencari keberadaan adik dari raja tersebut namun betapa terkejutnya saat mereka sampai di sana karena pertarungan udah berakhir dimana Hokaku udah berhasil dihabisi sementara Chen Jiao sendiri terlihat gak bergerak Rui pun langsung mendekati tubuh suaminya yang ternyata saat itu Chen Jiao masih bisa bertahan hidup dimana Chen Jiao berpesan agar Rui mengambil alih ke pemimpinan kelompoknya untuk mendukung sang raja setelahnya Chen Jiao juga berpesan pada Sin agar anak itu menjadi pedang juga perisai sang raja yang selalu mendukungnya dan setelah menyampaikan pesannya tersebut Chen Jiao pun akhirnya harus tewas di tempat itu kematian Chen Jiao ditangisi oleh seluruh penduduk Ton Ryu yang emang gak tau apa-apa dan mengira jika selama ini mereka memberontak untuk si Chen Jiao bersamaan dengan itu dalam pertempuran Bi dan pasukannya akhirnya berhasil menghabisi si Ryu Singkat cerita 10 hari pun telah berlalu sejak kematian Chen Jiao dimana saat itu Sin, Zheng, dan Rui sedang membicarakan lusuh yang katanya gak bisa dihukum dan karena hal tersebut Rui berkata mereka harus mengalahkan pria itu dalam perebutan kekuasaan hingga ia pun lalu memanggil semua pendukungnya untuk berjanji setia di hadapan sang raja Keesokan harinya unit Fei Xin dikirim untuk membantu pasukan Teng yang sedang menghadapi kerajaan Wei gak hanya Fei Xin aja karena kemudian mereka gak sengaja bertemu dengan unit Yu Feng yang punya tugas sama bukannya Akur, Xin dan Wang Ben kemudian malah bertarung di tempat itu beruntung Ten lalu datang dan menghentikan keduanya setelahnya rapat pun diadakan dimana unit Teng bilang Wei yang mereka hadapi sekarang dipimpin langsung oleh seorang general besar terlebih disana juga ada tiga orang misterius yang identitasnya belum diketahui yang bahkan ketiganya bisa menaklukkan tiga kota milik kerajaan Qin dalam waktu satu hari aja setelah itu perang pun akhirnya pecah dimana pasukan Qin membagi pasukan mereka dalam tiga kelompok yaitu unit Lu Wei, unit Yu Feng, dan unit Fei Xin yang memulai serangan di tiga sisi berbeda sementara pasukan utama yang dipimpin langsung oleh Teng saat itu didatangi oleh pasukan Wei yang dipimpin seorang pria bernama Rei O yang Teng bilang menurut rumor orang itu udah lama mati hingga gak lama Teng dibuat terkejut karena tiba-tiba wakil si Rei O yang bernama Bi Haku muncul begitu aja dan langsung menyerang Teng membuat si Teng terpaksa menarik pasukannya untuk mundur setelahnya kita akan dibawa ke tenda tentara Wei yang ternyata mereka saat itu dipimpin langsung oleh si Feng Min disini Feng Min menjelaskan jika dulu Wei punya tujuh jeneral hebat yang dijuluki tujuh naga api Wei yang konon kekuatan mereka setara dengan enam jeneral legendaris Qin dan tiga dewa milik kerajaan Zhao Feng Min mengatakan jika nama tujuh naga api gak seterkenal enam jeneral Qin dan tiga dewa Zhao karena dulu selain ayahnya, enam jeneral lain tiba-tiba menghilang yang ternyata keenam jeneral itu bertikai satu sama lain menyebabkan tiga dari mereka terbunuh oleh temannya sendiri membuat Sang Raja pada masa itu menghukum tiga jeneral yang tersisa dengan kurungan penjara bawah tanah bahkan saking murkanya Sang Raja ia menyebarkan rumor jika tiga jeneral yang tersisa itu udah tewas juga akan tetapi di masa sekarang Feng Min meminta Raja Baru Wei membebaskan mereka semua untuk membantunya dalam perang dimana tiga naga api Wei yang tersisa adalah Reo, Shihaku, dan juga Gaimo berpindah pada unit Faisin yang sama sekali gak terlihat kesulitan melawan tentara Wei hingga mereka dikejutkan karena ternyata lawan mereka itu dipimpin oleh salah satu naga api yang bernama Gaimo dimana Gaimo langsung berteriak untuk menantang Qin berduel dengannya yang tentu aja tantangan itu dengan senang hati diterima oleh Qin yang auto muncul di hadapan Gaimo gak pake banyak tocap, Qin menyerang lebih dulu walau malah ia yang dihempaskan oleh kekuatan luar biasa dari si Gaimo namun Qin yang gak terluka sama sekali menaiki kudanya dan berkata jika ia akan memenggal kepala besar lawannya itu duel pun kembali terjadi dimana kali ini Qin terlihat bisa mengimbangi Gaimo dalam pertarungan jarak dekat bahkan hebatnya gak lama ia bisa membuat Gaimo dan kudanya terdorong walau sial pertarungan mereka harus terhenti karena salah satu prajurit Wei melapor jika pasukan Gaimo udah mulai terdesak oleh Qianglei namun walau begitu wakil Gaimo yang bernama Junso udah berhasil menangkap seorang Sandra yang gak lain adalah si Diao Diao lalu tersadar dan saat tahu jika ia sedang diculik si Diao pun auto memanggil nama Qianglei membuat Qianglei yang emang sedang berada gak jauh dari sana mendengar suara gadis itu Qianglei yang mengejar Diao langsung dijegat oleh Junso dan pasukannya namun hebatnya dengan tarian pedang si Qianglei bergerak dengan sangat cepat sampai ia tahu-tahu bisa meraih si Junso dan menjatuhkannya dari atas kuda penyolnya saat malam tiba Qin malah menyalahkan Qianglei yang gak berhasil menyelamatkan Diao membuat Qianglei berniat menyusup sendirian ke markas musuh untuk menyelamatkan Diao namun Yuan menghentikan gadis itu karena tentu hal tersebut sangatlah berbahaya seorang prajurit baru bernama Garo lalu berkata jika mereka gak bisa mengorbankan banyak nyawa hanya untuk menyelamatkan Diao seorang dan saat semua orang sedang kebingungan Qianglei lalu memberitahu Sin jika sebelumnya ia udah menangkap si Junso yang akan mereka gunakan untuk pertukaran Sandra walau lagi-lagi si Garo ngeselin dengan berkata mereka harus hati-hati karena bisa aja ini semua merupakan perangkap musuh Garo lalu bertanya sepenting apa sebenarnya Diao untuk Sin sampai ia sangat ingin menyelamatkan gadis itu Sin lalu menceritakan pertemuan pertamanya dengan Diao dulu hingga akhirnya mereka jadi sangat dekat dan kini Sin udah menganggap Diao sebagai adiknya sendiri yang tentu Sin gak bisa tinggal diam saat Diao sedang berada dalam bahaya dan karena jawaban Sin itu Garo akhirnya setuju untuk melakukan pertukaran Sandra di sisi lain saat itu Gaemo juga ternyata sedang menanyakan tentang Sin pada Diao karena ia ternyata kagum dengan kekuatan Sin yang masih muda tapi bisa memberikan pukulan yang sangat keras ia lalu bertanya apa sebenarnya tujuan Diao membahayakan nyawanya ikut membantu Sin dalam perang dimana Gaemo juga berkata jawaban Diao akan menentukan nasibnya apa ia akan dihabisi atau justru dibebaskan keesokan harinya unit Gaemo pun kembali berhadapan dengan unit Faisin untuk melakukan pertukaran Sandra Gaemo lalu berkata jika ia akan melepaskan Diao yang akan ditukar dengan Junso walau semua orang di unit Faisin nampak curiga jika si Gaemo sedang menjebak mereka Junso dan Diao pun lalu maju secara bersamaan disini Diao mengingat kejadian semalam saat ia menjawab pertanyaan Gaemo yang Diao bilang ia ingin mewujudkan impian Sin dan juga ingin hidup bahagia bersamanya walau untuk mewujudkan hal itu Diao harus rela berada di medan perang bersama Sin yang anehnya setelah mendengar jawaban Diao Gaemo memutuskan untuk benar-benar mengembalikan gadis itu setelah pertukaran Sandra berhasil dilakukan unit Faisin pun melanjutkan pertempuran mereka melawan pasukan Gaemo begitu pun di sisi lain yang saat itu unit Yufeng mendominasi pertempuran bahkan mereka dengan cepat bisa mendekati markas utama musuh disini setelah perang dengan pasukan koalisi 2 tahun lalu Wang Ben dan pasukan aja dibertambah kuat apalagi mereka dapat bantuan dari pasukan Wang Jian yang mengirimkan seribu prajuri tambahan dengan dipimpin seorang pria bernama Kan Zhou untuk membantu unit Yufeng walau sang wakil kapten dari unit Yufeng berkata mereka gak tau apa maksud Wang Jian mengirim bantuan dan karena itu ia belum percaya sepenuhnya pada si Kan Zhou ga lama unit Yufeng dikejutkan oleh pasukan berkuda tentara Wei yang mendekat ke arah mereka dan langsung menyerang dari arah sebelah kiri membuat Wang Ben mengajak beberapa pasukannya untuk mengejar mereka tanpa ia tau itu ternyata sebuah jebakan karena saat Wang Ben menjauh pasukan lain tiba-tiba diserang dari arah sebelah kanan dan gak main-main karena pasukan Wei yang baru datang tersebut dipimpin oleh salah satu naga api yang bernama Shihaku Shihaku yang sangat kuat pun bisa menghabisi banyak unit Yufeng dengan sangat mudah hingga gak lama Kan Zhou dan pasukannya mencoba mendekat ke arah si Berada walau gak lama dari itu si Kan Zhou tiba-tiba meminta seluruh pasukan untuk berhenti Kan Zhou lalu mendatangi Wang Ben karena ternyata ia udah menyadari sesuatu yang Kan Zhou bilang serangan kereta kuda dan pasukan Shihaku hanyalah bertujuan menahan unit Yufeng di tempat itu untuk mengepung mereka semua dengan seluruh prajurit Wei walau begitu Wang Ben gak gentar dan ingin terus maju sampai bisa mendapatkan kepala dari sang jeneral musuh walau si Kan Zhou sempat memintanya untuk mundur Wang Ben dan unit Yufeng pun terus mencari keberadaan Shihaku tanpa ia duga gak lama si sendiri yang mendatanginya hingga akhirnya Wang Ben dan Shihaku pun berduel satu lawan satu di tempat itu walau sangat terlihat pertarungan tersebut berat sebelah karena kemampuan tombak Shihaku sangat hebat dan bisa memberikan dua luka cukup parah pada tubuh si Wang Ben sementara itu di markas Reio bercerita pada Feng Min dikasihlah penyebab kematian tiga jeneral naga api yang lain dimana itu semua disebabkan adik perempuan Shihaku yang bernama Shikika dihabisi oleh salah satu naga api yang bernama Tairoji sialnya saat Shihaku marah Roji malah beraliansi dengan dua jeneral naga lain yang bernama Sosen dan Batou namun sih ternyata gak sendiri karena Reio dan Gaimo berada di pihaknya tapi mengejutkannya walau jumlah mereka sama Reio bilang sebenarnya yang menghabisi Roji dan dua naga yang lain hanyalah si seorang diri kembali ke pertempuran dimana Shihaku dengan sangat mudah terus membantai unit Yu Feng sedikit demi sedikit dan karena itu Wang Ben pun terpaksa memerintahkan pasukannya untuk mundur walau ia sendiri akan berada paling belakang untuk menjaga Shih dan pasukannya mengejar mereka balik lagi ke markas Wei dimana salah satu prajurit bertanya emangnya apa alasan Roji sampai menghabisi adik dari Shihaku yang ternyata Shihaku dan Shihika menjalin hubungan asmara dan semua itu bisa terjadi karena emang Shihaku dan Shihika sama sekali gak punya hubungan darah dimana dulu seorang bangsawan dari keluarga si menikahi seorang single mother yang udah memiliki anak Shihaku gak hanya satu single mom karena pria itu juga menikahi wanita lain yang saat itu udah punya anak Shihika so jadi Shihaku dan Shihika ini bener-bener gak ada hubungan darah ya guys karena beda ayah dan juga beda ibu walau begitu saat keduanya berencana untuk menikah ayah angkat mereka gak setuju akan hal itu dengan alasan nama baik keluarga yang padahal bangsawan si ini emang udah dari dulu gak pernah menyukai Shihaku sialnya suatu hari saat Shihaku sedang berada di medan tempur ia mendapat kabar jika Shihika sedang melangsungkan pernikahan dan mempelai prianya gak lain adalah si Tairoji dan gak salah lagi itu semua adalah rencana dari ayah angkatnya walau sang ayah tahu Tairoji terkenal suka menyiksa istri-istrinya bahkan si Roji juga mengaku di depan Shihika jika ia udah menghabisi ke 20 istrinya yang gak setia hari itu Roji pun meminta Shihika berjanji setia hanya kepadanya namun Shihika jujur jika ia cuma mencintai Shihaku membuatnya auto dihabisi oleh Roji dengan pedangnya balik lagi ke pertempuran dimana Wang Ben yang menjaga barisan belakang terus diserang oleh Shihaku apesnya saat itu strategi pengepungan udah dijalankan membuat unit Yufeng kesulitan untuk mundur beruntung Kanjou dan pasukannya menyerang blokade musuh dari arah belakang membuat mereka selamat walau Wang Ben harus terluka cukup parah keesokan harinya saat perang hari ketiga dimulai unit Faisin masih sibuk bertarung dengan unit milik Gaimo dimana mereka masih kesulitan menembus pertahanan musuh yang dia bilang itu semua berkat strategi yang dibuat oleh si Junso sementara di lain sisi unit Yufeng menghadapi unit Shihaku tanpa Wang Ben yang terluka di pertarungan sebelumnya gak lama Shihaku mengarah pada si Kanjou walau gak diduga Wang Ben tiba-tiba muncul dan kembali menantang salah satu dari naga api Wei itu untuk berduel dengannya pertarungan satu lawan satu pun kembali terjadi di antara keduanya walau terlihat luka-luka yang Wang Ben terima kemarin sama sekali belum sembuh Wang Ben terus ditekan oleh kekuatan Shihaku hingga gak lama armor bagian dadanya pun terkena tusukan oleh tombak sang naga api membuat Kanjou memerintahkan unit Yufeng agar segera mengevakuasi ketua mereka tersebut walau Wang Ben kemudian bangkit dan berkata jangan melakukan itu dulu pertarungan pun kembali terjadi di mana kali ini Wang Ben berhasil menggores wajah lawannya itu yang ternyata sejak pertarungan awal dengan Shihaku Wang Ben dengan cepat bisa mempelajari teknik lawannya tersebut keduanya pun kembali beradu kekuatan walaupun tak si Wang Ben terkena serangan yang sangat telak tapi hebatnya bersamaan dengan itu juga Wang Ben berhasil menusuk Shihaku sampai tombaknya menembus tubuh pria itu membuat unit Yufeng memenangkan pertempuran berpindah pada Shin yang saat itu sedang berduel juga melawan si Gaimo dengan kecepatan yang sangat tinggi namun pertarungan sempat terhenti karena semua orang menyadari jika bagian kanan unit Faisin yang dipimpin oleh Qianglei mulai melakukan pergerakan yang Junso bilang mereka sedang mengincar markas utama tempat Fengmin berada walau itu sama aja bunuh diri karena seribu pasukan yang dibawa Qianglei gak akan bisa menembus markas mereka yang memiliki 30 ribu prajurit karena ditinggal seribu pasukan Qianglei unit Faisin yang lain tentu mengalami kesulitan melawan musuh mereka namun gak diduga pasukan Teng mulai berdatangan untuk membantu dan langsung menyerang bagian tengah pasukan Gaimo karena tertekan lagi-lagi Junso mengirim pasukan untuk meminta Gaimo mundur dari medan pertarungan walau bukannya mundur Gaimo malah memilih pergi ke arah pasukan Teng yang baru datang tadi dan karena hal tersebut Shin pun lalu memerintahkan unitnya yang tersisa untuk membantu Qianglei yang sedang mengarah ke markas musuh yang ternyata saat itu bukan unit Faisin aja yang sedang mengarah ke markas musuh karena unit Lu Wu Wei juga sedang menuju ke sana gak lama pasukan Qianglei berhasil menembus blokade pasukan Wei membuat gadis itu berhasil menyusup ke markas utama seorang diri dan langsung menghabisi semua penjaga dan tinggal berhadapan dengan Fengmin seorang Qianglei pun akhirnya berhasil menghabisi si Fengmin walau ternyata yang ada di sana hanyalah si Fengmin palsu walau gak berhasil menghabisi Fengmin Qianglei dan pasukannya tetap membakar markas musuh sebagai tanda mereka udah berhasil memenangkan pertarungan dimana tentu semua prajurit Kin yang melihat asap itu auto jadi bersemangat tanpa mereka tahu si Fengmin yang masih hidup ternyata menyamar sebagai prajurit biasa dan menemui si Reo bersama semua pasukannya namun gak lama mereka dikejutkan oleh kedatangan Shin yang ternyata berhasil mengikuti si Fengmin liciknya si Fengmin memanggil Reo dengan namanya sendiri membuat Shin yang gak tahu wajah asli si Fengmin salah sasaran dan malah menebas sang naga api sampai tewas membuat Fengmin yang melihat kesempatan itu auto melarikan diri karena mundurnya Fengmin hari itu kerajaan Kin pun memenangkan perang mereka melawan Wei hingga keesokan harinya negara Kin yang udah menang perang bermaksud membangun benteng di daerah bernama Juyo tersebut sebagai benteng utama yang berbatasan langsung dengan negara Wei dua bulan pun udah berlalu dimana unit Fei Xin juga ditempatkan disana untuk mengawasi pembangunan Xin lalu berkata selain Chuyo pasukan mereka juga udah menguasai daerah bernama Sanyo dimana dengan kedua daerah itu sangat mudah bagi negara Kin memulai invasinya ke kerajaan Wei berpindah ke negara Zhao dimana saat itu Limu ternyata udah kembali menduduki posisinya dimana disana mereka sedang membahas saat ini hanya tiga negara yang kekuatannya diperhitungkan dimana selain Zhao dan Kin masih ada negara Chu yang udah membangun kekuatan besar setelah perang koalisi dan bahkan kekuatan mereka saat ini masih menjadi misteri sementara itu di kerajaan Kin sendiri masih aja terjadi keributan antar kelompok raja dengan kelompok lusuh hari itu mereka meributkan masalah Chuyo dan Sanyo hingga gak diduga Sang Ratu Tautau muncul dan mengejutkannya ia meminta kerajaan menyerahkan kedua daerah itu pada kelompok mereka karena kata Sang Ratu, tiga bangsawan yang mendukung Herm akan membantu mengembangkan pembangunan di dua daerah tersebut dan sebagai syarat, salah satu Kasimnya yang bernama Ro'ai akan menjadi pemimpin di kota Sanyo malam harinya, Lisi yang curiga dengan rencana Sang Ratu mengirim seorang mata-mata untuk tahu rencana apa yang wanita itu miliki sesampainya disana, Sang Mata-mata sangat terkejut karena Ratu ternyata ingin mendirikan negaranya sendiri bahkan kemudian datang dua anak kecil yang menyebut Sang Ratu dengan panggilan ibu sementara Ro'ai yang menjadi ayahnya namun saat Sang Mata-mata mengetahui itu semua ia tiba-tiba dihabisi oleh seseorang bener aja karena keesokan harinya Sang Ratu memulai aksinya dimana selain merebut Sanyo ia juga menguasai sebuah kota bernama Taigen dan mengganti kota itu dengan nama Negara Ai membuat kerajaan Kin auto heboh dan menyebut jika Sang Ratu udah berhianat bahkan Lisi bilang mendirikan sebuah negara di dalam negara Kin sama aja Ai untuk mereka dan jika Sang Ratu gak bisa bernegosiasi Lisi menyarankan lebih baik negara baru itu segera dihancurkan namun Chang Ping Jun bilang sebelum melakukan hal itu mereka harus mencari tahu dulu motif Sang Ratu sampai berani mengambil langkah ini berpindah ke kerajaan Ai dimana saat itu tiga bangsawan dan Sang Ratu sedang berbincang yang mereka bilang pendirian kerajaan tersebut berkat ide dari seorang kasim bernama Chouko bahkan dengan pintarnya Chouko udah meminta bantuan pada Chou untuk melawan Kin yang masih belum mengakui keberadaan mereka yang Chang Ping Jun bilang gak hanya Chou kerajaan lain pasti dengan senang hati mengakui berdirinya negara Ai karena dengan keberadaan negara baru itu kekuatan Kin kini pasti terbelah menjadi dua keesokan harinya gak diduga Lusu menemui Sang Ratu di kerajaan Ai karena ternyata si Lusu ini bahkan gak tahu kalau ibu Zheng itu akan mendirikan negara baru membuat suasana diantara keduanya sedikit memanas sampai-sampai Lusu bilang kedatangannya ke sana gak lain adalah untuk mendeklarasikan perpisahan dirinya dengan Sang Ratu di tengah keributan yang disebabkan oleh kerajaan Ai dan juga Chou Sang Raja pun akhirnya memutuskan untuk mengadakan acara penghargaan di Chunyu karena emang saat ini mereka kekurangan seorang jenderal dimana dalam penghargaan itu Teng secara resmi diangkat menjadi seorang jenderal besar mengejutkan yang gak hanya Teng karena Sang Raja juga memutuskan untuk mengangkat Shin dan Wang Ben yang berhasil mengalahkan dua orang naga Api Wei diangkat langsung jadi jenderal 5.000 orang dimana dengan itu berarti tinggal satu langkah lagi bagi Shin untuk menjadi jenderal yang sebenarnya disini yang dimaksud jenderal sebenarnya bukan jenderal besar ya guys namun jenderal yang bisa memimpin puluhan bahkan ratusan ribu prajurit jadi kalau di sistem anime ini sama aja jenderal 1.000 sampai 5.000 itu masih dianggap jabatannya gak terlalu tinggi dan untuk jadi seorang jenderal besar seperti Teng gak sembarangan orang yang bisa naik ke peringkat tersebut hari pun terus berlalu dan saat itu kerajaan Ai makin memperbesar kekuasaan mereka dengan dukungan dari negara-negara lain yang bahkan mereka membantu perekonomian Ai untuk membuat negara itu jadi lebih besar lagi Shiro Ai yang gede kepala dengan kekuatan mereka sekarang lalu berkata pada ratu inilah saatnya bagi mereka menghancurkan kerajaan Kin namun sang ratu bilang butuh 10 kali lipat emas dan prajurit dari yang mereka miliki sekarang untuk dapat mengalahkan Kin walau parahnya saat sang ratu pergi Shiro Ai terlihat dihasut oleh menteri mereka yang bernama Koriki yang berkata sebaiknya membicarakan masalah perang diantara para pria aja gak lama tahun baru pun tiba yang menandakan jika sebentar lagi penobatan raja Kin secara sah akan segera dilaksanakan namun tentu itu gak akan terjadi dengan mudah karena kelompok raja harus makin berhati-hati pada lusuh dan keempat pilarnya tanpa mereka tahu di kerajaan Ai saat itu Shiro Ai makin gede kepala karena ia dianggap raja yang sah oleh utusan-utusan dari negara lain bahkan tanpa sepengetahuan sang ratu sang menteri Koriki diam-diam memerintahkan general mereka yang bernama Han Oki dan anaknya Han Roki untuk memulai serangan pada desa-desa negara Kin secara rahasia disini ternyata yang jahat gak lain adalah Koriki ya guys karena setelahnya ia menghasut Roai agar segera menyerang Kin dengan alasan Kin udah tahu hubungan gelapnya dengan sang ratu sampai keduanya memiliki anak dan karena hal tersebut katanya Kin punya rencana menyerang mereka lebih dulu namun Roai berkata sebaiknya diskusikan masalah ini dengan sang ratu terlebih dulu setelahnya Koriki dengan liciknya menyebarkan rumor hubungan gelap Roai dan ratu ke kalangan menteri mereka sendiri yang otomatis para menteri itu jadi ketakutan jika Kin akan segera menyerang hingga para menteri itu pun mendesak Roai dan ratu menyerang Kin lebih dulu mengejutkannya sang ratu ternyata tahu jika semua itu merupakan ulah dari si Koriki walau ia masih curiga ada orang lain di belakang Koriki yang memerintah pria tua itu yang ratu bilang mungkin kerajaan Culah yang udah menyuruh si kakek tua karena emang Koriki lahir di negara tersebut Koriki lalu melanjutkan aksinya dengan berkata ini saat yang tepat menyerang istana Kin karena mereka saat ini sedang kekurangan pasukan dimana pasukan Kin saat ini sedang dikirim berperang melawan Wei dan juga Chu bahkan dengan kejam ia mengancam akan menghabisi Roai dan ratu jika keduanya gak juga mau mengirim pasukan Ai untuk berperang apalagi sebelumnya Koriki udah menangkap anak-anak dari ratu dan Roai di rumahnya membuat sang ratu auto menyetujui permintaan Koriki yang ratu bilang mereka akan menyerang Kin satu pacara pengangkatan Zheng sebagai raja sedang dilaksanakan setelahnya kita akan ditunjukkan jika persiapan penobatan sang raja akan segera dimulai dimana acara itu akan dilaksanakan di ibu kota lama Kin yang bernama Ayu Zheng akhirnya sampai di kota itu walau gak lama ia dikejutkan oleh kemunculan ibunya yang datang kesana juga gak sangka bukan sang ratu aja karena negara lain juga mengirim wakil mereka untuk menyaksikan penobatan tersebut gak lama Zheng pun akhirnya naik ke atas panggung dimana aura sang raja bahkan membuat kagum para petinggi dari negara lain gak lama upacara pun dimulai yang tentu semua itu disambut dengan kegembiraan semua pendukung Zheng tanpa mereka tahu saat itu pasukan Ai udah bergerak dipimpin langsung oleh raja mereka sambil membawa segel palsu yang dibuat sang ratu agar pasukan itu bisa melewati gerbang menuju ke kerajaan Kin kembali ke penobatan dimana sang ratu sedikit aneh kenapa kelompok sang raja sama sekali gak terlihat marah walau mereka tahu tentang hubungan gelapnya dengan roh Ai hingga sang ratu menyadari jika ia udah dibohongi karena emang Zheng dan semua pendukungnya sama sekali gak tahu tentang Ai tersebut dan disini akhirnya terbongkar jika kebohongan itu gak lain adalah ulah dari si lusu agar kerajaan Ai yang takut diserang Kin lebih dulu memulai pergerakan lusu mengaku di depan sang ratu jika ia akan mengadu domba pasukan Ai dan pasukan Kin karena ternyata setengah pasukan Ai ada di bawah kendalinya yang tentu jika rencananya sukses semua anggota kerajaan akan ditumpas habis oleh Ai dan liciknya setelah tentara Ai berhasil menghabisi raja lusu akan memerintahkan mengu untuk menghabisi para pemberontak tersebut gak lama seorang laju dan datang melapor jika 30 ribu pasukan Ai sedang mengarah ke tempat mereka setelahnya lusu kembali menggunakan kepintarannya dengan berkata jika upacara dibatalkan karena mereka sedang berada dalam situasi genting dengan terjadinya pemberontakan kerajaan Ai namun zeng dengan berani berkata mereka akan melanjutkan upacaranya sampai selesai melihat itu lusu merasa aneh kenapa sang raja chang wengjun dan semua pendukungnya terlihat tenang walau tahu mereka akan diserang dan oleh karena itu lusu menebak jika sebenarnya zeng udah tahu rencana jahatnya dan bener aja karena raja kemudian memberitahu lusu jika ia udah memanggil pasukan yang bisa menghentikan pemberontakan Ai yang gak lain adalah unit faisin lusu lalu bertanya saat ini jumlah pasukan mereka gak akan cukup untuk menghentikan pasukan kerajaan Ai namun ia lalu dibuat terkejut karena ternyata sang raja udah menyembunyikan 10 ribu prajurit kin di kota Zui untuk bergabung dengan unit faisin dan bener aja kan di lain tempat sin sedang menunggu prajurit dari kota Zui yang datang menjemput unit faisin menggunakan perahu kenapa pake perahu tentu itu agar lusu dan kelompoknya gak bisa mendeteksi kedatangan mereka semua unit faisin pun akhirnya menaiki perahu untuk menuju ke tempat pasukan Ai berada walau sialnya pergerakan mereka ternyata udah diketahui para prajurit Ai yang dipimpin oleh seorang pria bernama Juteki Juteki auto memerintahkan anak buahnya untuk menghujani pasukan kin menggunakan anak panah melihat itu dia memakai strategi agar semua perahu saling berdekatan satu sama lain membuat pertahanan mereka semakin rapat hingga saat sampai di daratan gak diduga semua prajurit kin udah memegang panah dan bergantian menghujani musuh mereka membuat barisan pertahanan Ai roboh hingga gak lama sin menggunakan tombaknya untuk membuat jalan bagi semua pasukan walau sial Juteki yang melihat itu menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya sementara ia akan pergi menemui general besar kerajaan Ai dan karena tanpa kepemimpinan Juteki pasukan Ai pun dengan mudah bisa dipukul mundur setelahnya sin melapor pada komandan pasukan Zui jika ia gak membawa semua unitnya ikut bertempur karena sebagian dari mereka harus menjaga Chunyu dari serangan Wei hingga sin berpindah pada pasukan Ai dimana saat itu mereka udah ada di depan gerbang ibu kotak kin yang liciknya si Lusu ternyata udah memerintahkan anak buahnya membuka pintu gerbang membuat para pemberontak itu bisa masuk dengan mudah bersamaan dengan itu pacara pengangkatan sang raja juga udah selesai membuat zeng resmi jadi raja kin yang ke-31 perintah pertama zeng saat itu ia langsung mengutus Chang Wengjun dan Bi untuk melawan pasukan Ai yang menyerang ibu kota mereka berpindah pada sin yang udah sampai di dekat ibu kota dan sangat terkejut karena ia gak menduga tentara Ai bisa masuk melalui gerbang utama secepat itu membuatnya langsung memimpin pasukan untuk menyerang musuh mereka tersebut bentrokan pun terjadi dengan sangat cepat karena mereka harus segera menyelamatkan para penduduk yang saat itu udah mulai dihabisi oleh para prajurit Ai yang berada di dalam namun mereka yang membantai para penduduk dikejutkan oleh munculnya pasukan berzirah hitam yang auto membalas perbuatan keji para prajurit tersebut bahkan sin dan yang lainnya ikut terkejut karena mereka gak mengenali siapakah prajurit-prajurit yang menghabisi tentara Ai tersebut namun Diaw memberitahu jika mereka semua merupakan pengawal khusus dari gurunya yang gak lain adalah Chang Ping Jun hingga selanjutnya kita akan dibawa flashback pada Diaw dan Sin jika mereka udah dikirimi surat oleh seseorang yang memberitahu kalau udah terjadi pemberontakan di acara penobatan sang raja dan mengejutkannya orang yang udah membongkar itu semua hingga Sin dan pihak Zheng tahu adanya pemberontakan gak lain adalah Chang Ping Jun walau seperti yang kita tahu ia merupakan salah satu pilar milik si Lusu berpindah lagi ke penobatan dimana disana Chang Ping Jun dengan berani berkata pada Lusu kalau ia akan pergi bersama Chang Weng Jun ke ibu kota untuk memadamkan pemberontakan yang tentu hal itu membuat Lusu terlihat sangat marah Lisi yang melihat itu gak terima bahkan menyebut Ping Jun sebagai pengkhianat namun Chang Ping Jun yang udah bulat dengan tekadnya sama sekali gak mau mendengar kata-kata si Lisi dengan sombongnya Lusu lalu bilang jika empat pilar hanya bagaikan ornamen untuknya bahkan dengan mundurnya satu dua orang itu gak akan berpengaruh pada kehebatan dirinya sendiri balik lagi ke pertarungan yang saat itu Han Okki memimpin langsung pasukannya memasuki gerbang ibu kota dan disini akhirnya terbongkar jika mereka semua datang kesana untuk mengincar anak dari sang raja Sin yang tahu hal itu dari Chang Ping Jun auto mengamuk dan berusaha melepaskan diri dari kepungan prajurit Ai yang ada di luar dan dengan tekad yang kuat ia pun akhirnya bisa mendekat ke gerbang kerajaan sementara itu di dalam kerajaan Siang dan anaknya saat itu ditemui seorang pejabat kepercayaan Zheng yang bernama Bikyu yang katanya diutus sang raja untuk melindungi mereka dan akan membawa ke tempat aman melalui sebuah jalan pintas sementara di sisi lain Sin dan unitnya yang baru aja berhasil masuk ke ibu kota sangat terkejut karena Han Okki dan anak buahnya udah membakar banyak bangunan yang berada di sana walau begitu ia dengan cepat memerintahkan seluruh unit berkudanya agar segera menuju ke istana gak lama mereka pun sampai di dalam istana dan bertemu dengan beberapa penjaga dimana para penjaga itu lalu menunjukkan dimana keberadaan Siang dan anaknya tinggal walau yang mengejutkan Sin lalu ditusuk dari belakang karena ternyata para penjaga itu merupakan anak buah dari si Lusu sialnya tanpa Sin sadari mereka ternyata udah terkepung oleh pasukan pemanah yang mencoba membidik Sin walau gak diduga longcuan menahan anak panah itu dengan tubuh besarnya balik lagi ke Siang yang saat itu udah dibawa Bikyu melalui sebuah jalan rahasia namun si Bikyu terlihat ketakutan ketika melihat sebuah batu karena ternyata sebelumnya Bikyu udah menempatkan batu itu tepat di bawah pintu namun kini posisinya udah berubah yang menandakan ada seseorang disana yang padahal Bikyu bilang gak ada seorang pun yang tau jalan rahasia tersebut dan bener aja karena kemudian muncul seorang pria yang memakai seragam sama dengan Bikyu walau si Bikyu gak mengenali pria tersebut namun pria itu bilang ia diutus untuk mengantar mereka semua keluar dari tempat itu Bikyu gak percaya pada pria tersebut dan bener aja karena ternyata ia adalah seorang pembunuh yang mengincar anak Zeng walau gak diduga Bikyu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang pewaris tahta Siang pun mau gak mau meninggalkan Bikyu bersama putri dan temannya yang bernama Yu walau sial udah cukup jauh berlari mereka malah bertemu dengan Han Rocky dan beberapa pengawalnya melihat itu Yu meminta Siang kabur dan mencari saluran air agar ia bisa keluar dari istana sementara ia sendiri yang akan menahan para pemberontak Siang pun akhirnya terpaksa meninggalkan sahabatnya itu beruntung saat Yu akan dihabisi Sin ternyata udah sampai disana juga dengan mudahnya Sin bisa mengalahkan para prajurit dan lalu menebas tangan Han Rocky sampai terputus hingga gak lama unit Faisin yang udah lepas dari pasukan pemanah tadi pun akhirnya datang kesana juga Sin lalu mendapat laporan jika longcuan bisa bertahan hidup dan sedang dirawat oleh seorang pelayan yang gak sengaja mereka temui setelahnya Sin memberi tahu Han Rocky bagaimana caranya Sin bisa tahu pria itu ada disana karena ternyata Sin mengikuti jejak dari mayat para penduduk yang Rocky habisi selama perjalanannya disini Sin gak menghabisi Han Rocky dan cuma membuatnya pingsan karena Sin bilang mereka harus sebanyak mungkin menangkap perwira musuh agar para perwira itu nanti mau membongkar kalau lusulah dalang dibalik pemberontakan yang terjadi Sin pun akhirnya membawa Xiang, Yu dan juga anak Zheng ke sebuah ruangan di dalam istana agar mereka bisa berlindung di tempat itu dengan perlindungan beberapa anak buahnya sementara ia sendiri akan kembali ke medan pertempuran berpindah pada Diaw dan pasukan Qin yang lain dimana saat itu mereka yang kalah jumlah dan tanpa seorang jeneral hebat untuk kesulitan melawan pasukan Ai gak lama terdengar suara trompet di udara yang bahkan bisa didengar semua orang yang berada di ibu kota Qin tersebut yang ternyata itu merupakan tanda jika Chang Ping Jun dan seribu pasukannya udah tiba di kerajaan walau cuma berjumlah seribu orang Chang Ping Jun gak gentar dan langsung menyerang prajurit musuh dan disini kita akhirnya diperlihatkan kekuatan Chang Ping Jun yang katanya bahkan lebih kuat dari si Meng Wu gak hanya Chang Ping Jun yang hebat dalam pasukannya karena ada juga pria yang bernama Kuryu yang bertugas menyerang sisi kanan musuh sementara sisi kiri saat itu didominasi oleh para prajurit berzirah hitam yang dipimpin oleh pria bernama Hugh serangan seribu prajurit itu terus melaju di dua sisi pertahanan musuh yang saat itu dipimpin oleh Juteki melihat itu diau memerintahkan semua prajurit Qin yang bersamanya membuat tembok pertahanan di bagian belakang Juteki dan prajuritnya membuat mereka gak bisa melarikan diri Juteki yang terkepung pun akhirnya memilih maju ke depan untuk berhadapan langsung dengan pasukan Chang Ping Jun hingga gak lama bentrokan kedua pasukan pun auto pecah dan gak butuh waktu lama untuk Chang Ping Jun yang berhadapan dengan Juteki menghabisi pria tersebut menyadari hal itu diau kembali membuka jalan agar para prajurit musuh yang frustasi kehilangan Juteki melarikan diri dari tempat itu kocaknya beberapa prajurit Chang Ping Jun menakut-nakuti lawan mereka dengan berkata pasukan Minggu dan jenderal hebat lainnya udah datang ke ibu kota membuat pasukan musuh kena mental dan melarikan diri termasuk roai walau apesnya ia malah terjatuh dari kereta kuda sementara Han Oki yang saat itu masih berada di dalam akhirnya memutuskan untuk mundur juga ibu kota pun akhirnya bisa diselamatkan hingga Sin akhirnya menemui Chang Ping Jun dan bertanya langsung kenapa pria itu mengkhianati lusuh yang Ping Jun bilang itu karena ia juga adalah orang yang memimpikan penyatuan negara China dan ia juga yakin jika raja mereka yang sekarang mampu mewujudkan hal tersebut Sin lalu kembali bertanya bagaimana nasib para pemberontak yang melarikan diri tadi yang Li Yi bilang sebelumnya mereka udah menghubungi Wan Ji dan saat ini sang pencuri bersama pasukannya sedang mencegat mereka oleh karena itu para pemberontak dipastikan gak akan selamat berhadapan dengan pria itu begitu tahu tentang kabar kegagalan rencananya lusuh akhirnya mengakui kekalahannya langsung di hadapan sang raja hingga keesokan harinya pasukan pemberontak termasuk roai tiba di gerbang Kin dan tinggal melewati gerbang itu aja maka mereka bisa kembali ke kerajaan Ai namun seperti yang dikatakan disana Wan Ji udah menunggu bersama pasukan pencurinya semua pemberontak pun tewas kecuali roai yang terus aja menyebut nama sang ratu walau kemudian ia ditangkap oleh Wan Ji walau ia dibiarkan hidup untuk jadi saksi yang akan memberatkan si lusuh berpindah pada pasukan Chu yang dipimpin Walin dimana mereka yang emang sengaja berniat menahan pasukan Mengwu, Meng Tian, dan Wang Ben disana akhirnya memutuskan mundur saat tahu kabar kerajaan Ai udah gagal menghancurkan Kin scene selanjutnya kita akan dibawa ke kerajaan Kin dimana saat itu roai udah dibawa kesana untuk menjadi saksi atas pemberontakannya hingga disini akhirnya terbongkar Jika roai juga sebelumnya diperintahkan lusuh untuk masuk ke harem dan mendekati sang ratu walau pada akhirnya ia malah bener-bener jatuh cinta dengan ibu nanda zeng tersebut bahkan ia melindungi sang ratu dengan berkata jika dirinya sendirilah yang udah memalsukan segel kerajaan dan menyetujui penyerangan ke negara Kin mengejutkannya sang ratu ternyata ada disana juga dimana ia kemudian membela roai dengan berkata jika ialah yang sebenarnya memerintahkan penyerangan kemarin namun gak diduga zeng bilang roai udah lebih dulu dinyatakan bersalah dan pria itulah yang harus menerima hukuman ratu lalu bertanya apa anak-anak ia dan roai akan dieksekusi juga yang zeng bilang itu terpaksa harus ia lakukan untuk mencegah pemberontakan dan balas dendam di masa depan mendengar itu ratu pun bersujud di hadapan zeng agar sang raja mau mengampuni nyawa kedua anaknya walau zeng tetap gak bisa memenuhi permintaannya tersebut membuat wanita itu marah dan mengeluarkan pisau untuk mengancam zeng hingga gak diduga roai menghentikan perbuatan sang ratu dan menyadarkannya jika semua ini merupakan konsekuensi yang harus mereka terima dan menyedihkannya ia berkata jika dirinya akan menjaga anak-anak mereka di alam sana roai akhirnya dengan berani menuju kereta kuda yang akan mengeksekusi dirinya dan disini diceritakan jika di hari itu roai tewas dieksekusi bersama banyak prajurit pemberontak bahkan keluarga mereka pun diasingkan dan dibuang dari negara kin termasuk si kasim choko sementara itu lusu belum dieksekusi karena persidangan pria itu belum selesai di sisi lain zeng sedang berbincang dengan zeng membahas lusu yang sulit untuk dihukum karena emang beberapa tokoh penting kerajaan termasuk para pilar masih ada di bawah kepemimpinannya bahkan saking sulitnya zeng bilang hukuman lusu mungkin bisa tertunda sampai setengah tahun zeng kemudian membahas cita-cita mereka untuk menyatukan negara china yang ia bilang dalam waktu 15 tahun hal itu harus bisa terwujud dan untuk menjalankan rencana itu zeng bermaksud membentuk kembali enam general seperti dulu dan sin diminta untuk terus berusaha sampai bisa menduduki satu posisi tersebut bersamaan dengan itu di negara chu terjadi peristiwa besar di mana raja mereka wafat sementara sang kanselir chansen dihabisi oleh beberapa orang bertopeng keesokan harinya lian po yang kini berada di negara chu memanggil walin untuk membicarakan tentang boyahnya kerajaan cutan pasang raja dan juga chansen bahkan walin bilang kekacauan terjadi di dalam istana di mana orang-orang memperebutkan kekuasaan namun yang mereka perlu waspadai saat ini gak lain adalah serangan dari negara lain selain lian po dan walin disana juga ada seorang pria yang katanya adalah utusan dari istana chu dimana ia memohon pada walin agar wanita itu mau jadi perdana menteri di tengah kehancuran negara mereka sementara pria itu sendiri yang akan menjadi rajanya pria bernama rian itu lalu mengaku jika ialah yang udah menghabisi chansen balik lagi pada sin yang sedang bersama mengtian dan wang ben dan disana mereka membahas tentang sistem enam general yang akan dibentuk sang raja yang mengtian bilang ayahnya dan teng udah pasti masuk dalam posisi tersebut sementara dua kandidat kuat lain adalah wang jian dan juga huan ji dan untuk satu posisi lagi mengtian menebak jika posisi itu akan jatuh pada duan he hingga akhir dari season keempat ini pun ditutup oleh ketiga general muda yang akan memperebutkan satu posisi yang tersisa oke karena videonya udah habis gue gondur-undur dan gak yakin movie pamit bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati